Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dini Yasmin Prameswari, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Antropologi Universitas Pajajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kepada teman-teman semua mengenai pengalaman dan apa yang saya lakukan selama menjalani kerja praktik kurang lebih 4 bulan di PT Kale Indonesia. PT Kale Indonesia adalah sebuah perusahaan tambang di Indonesia yang bergerak dalam bidang eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan pemasaran nikel dan produk mineral terkait. Perusahaan ini memiliki sejarah panjang di Indonesia, dengan asal-usulnya bermula pada tahun 1920-an ketika mulai melakukan eksplorasi di bagian Timur Sulawesi. PT Kale Indonesia adalah anak perusahaan dari Kale, perusahaan pertambangan terbesar kedua di dunia yang berpusat di Brazil. Perusahaan ini berkomitmen untuk menerapkan praktik tata kelola terbaik, baik dalam skala nasional maupun internasional. PT Kale Indonesia adalah produsen nikel terbesar di Indonesia dengan fokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan dan komitmen untuk memberikan kontribusi positif bagi pembangunan di Indonesia. Selama menjalani kerja praktik, saya ditempatkan di Divisi Social Development Program yang merupakan bagian dari Departemen External Relations and Corporate Effect. Keberadaan Divisi ini merupakan bagian dari struktur tata kelola keberlanjutan yang dilakukan PT Kale Indonesia sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Divisi Social Development Program berfungsi untuk menjalankan koordinasi pelaksanaan PPM atau program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang mencapai pendidikan, kesehatan, ekonomi, kelembagaan, dan pola dukungan lain seperti seni dan budaya yang masuk dalam program kemitraan. Saya berkesempatan untuk terlibat di dalam jalannya program-program yang ada di setiap bidang tersebut. Dalam menjalankan program PPM-nya, PT Kale Indonesia tidak bergerak sendiri, melainkan bergerak dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, konsultan, masyarakat terkait, dan stakeholder lainnya. Salah satu program yang saya ikut terlibat di dalamnya adalah program Rembuk UMKM. Program ini merupakan wadah bagi pelaku usaha UMKM untuk meningkatkan usahanya melalui kegiatan workshop, talk show, setting session, dan FGD yang terorganisir. Acara ini merupakan kolaborasi PT Kale Indonesia dengan BUMDESMA setempat, yaitu BUMDESMA ANATOWA yang dihadiri oleh lebih dari 40 pelaku UMKM yang berasal dari binaan PT Kale Indonesia yang berada di 4 wilayah pemberdayaan meliputi Kecamatan Nuha, Wasuponda, Malili, dan Tobuti. Acara ini memberikan wadah atau ruang bagi para pelaku UMKM untuk mengungkapkan permasalahan atau kendala dalam menjalankan usahanya. Sehingga dalam proses pertukaran informasi tersebut dapat dicari bersama-sama solusinya. Acara ini merupakan bagian dari program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat yang merupakan bentuk dari tanggung jawab sosial PT Kale Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mendorong kemandirian masyarakat dalam bentuk dukungan ekonomi kreatif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah pemberdayaan PT Kale Indonesia. Kemudian saya juga berkesempatan untuk ikut di program lain yang bergerak di bidang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Saya pun menjadi volunteer untuk mendesain konten-konten di dalam akun Instagram PPM PKPM. Akun Instagram tersebut menjadi kanal informasi yang didalamnya terdapat informasi-informasi mengenai program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh PT Vale bekerjasama dengan pemangku kepentingan. Kontribusi saya selama saya melakukan kerja praktik di sini adalah saya melakukan pemetaan sosial di desa Ledu-Ledu, tepatnya di Kampung Dongi, Karuncie. Melalui pemetaan sosial tersebut dapat dirancang program-program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat yang peka akan konteks sosial budaya masyarakat sehingga disinilah peran antropologi digunakan. Bagaimana menarikan kegiatan kerja praktik yang telah saya lakukan selama 4 bulan di PT Vale Indonesia? Semoga video ini dapat memberikan insight bagi teman-teman khususnya mahasiswa antropologi yang ingin berkecimpung di dunia pertembangan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.